selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baik sahabat media Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan mengingat bulan suci ramadhan ini menjadi bulan yang sangat istimewa dan banyak didoakan agar menjadi berkah juga ya buat kita semua sahabat media Indonesia yang hadir di dalam instagram live kita pada malam hari ini secara khusus pada malam hari ini saya akan ditemani oleh dua sahabat media Indonesia jadi teman-teman sahabat media Indonesia mungkin saja selama ini ketika kita bicara tentang toleransi ketika kita bicara tentang keberagaman rasanya koenteng begitu ya mengucapkannya memang pasti selalu mudah tetapi pada saat yang sama ketika kita berkali-kali menyampaikan kita harus mengembangkan toleransi kita berbicara tentang pluralisme ketika kita bicara tentang bagaimana menghargai perbedaan tetapi pada saat yang sama kita juga dihadapkan pada banyak sekali cerita ya kita bisa menonton melalui televisi mendengarnya melalui radio membacanya melalui media sosial dan berita-berita media-media online tidak sedikit juga rupanya ada berita-berita yang kemudian membawa kita kepada sebuah pertanyaan sebenarnya ada problem juga gitu dengan kehidupan bersama kita yang beragam ini baik dari sisi agama bicara suku maupun daya dan segala macam ya baik sahabat media Indonesia saya secara sangat spesial pada malam hari ini karena memang media Indonesia ingin sekali lagi menghadirkan cerita-cerita fakta-fakta yang memang sudah banyak dilakukan lagi begitu jadi kita tidak lagi berbicara seperti apa kita harus berbicara toleransi dalam pada dirinya sendiri tetapi kita lebih ingin menggali pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat bagaimana mereka betul-betul bisa memperjuangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti dari ujung timur saya akan ditemani oleh sahabat saya mas Sumardi beliau kebetulan dipercaya oleh masyarakat di desanya jauh di kabupaten Manggarai Barat sana Provinsi Indonesia Tenggara Timur sebagai kepala desa pada saat ini dan uniknya teman-teman jadi kalau image orang bahwa Provinsi Indonesia Tenggara Timur sebagai mayoritas pemeluk agama katolik dan Kristen misalnya tetapi toh ada satu tempat yang dinamakan desa siru itu dan yang saat ini dipimpin oleh mas Sumardi beliau seorang muslim dan dipercaya menjadi kepala desa begitu di di tempatnya ini nanti ada cerita menarik apa yang bisa dibagikan oleh mas Sumardi nanti dengan kita dan nanti juga akan bergabung bersama kita Romo Aloisius Budi Purnomo beliau Imam Katolik Kuskupan Agung Semarang juga saat ini pengajar di Universitas Sugiyo Pranoto nanti beliau juga akan berbagi dengan kita apa-apa saja di dalam pengalaman dalam praktek apa-apa saja yang selama ini dikerjakan oleh Romo Budi untuk bisa dijadikan inspirasi buat kita semua terutama dalam konteks mengembangkan toleransi di tengah masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya baik sahabat media Indonesia saya tentu mengajak teman-teman untuk ikut berinteraksi pada malam hari ini dengan ikut mengirimkan pertanyaan atau komentar atau sekedar cerita di dalam kolom komentar Instagram live kita pada malam hari ini ya baik teman-teman sahabat media Indonesia saya akan terima dulu atau undang kedua narasumber kita sahabat media Indonesia pada malam hari ini saya cek sebentar 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 ya oke satu lagi oke selamat malam iya selamat malam luar biasa romo budi selamat malam mas sumardi selamat malam selamat malam semuanya iya baik ini ada sahabatnya romo budi juga karena pasti followersnya romo budi ini luar biasa banyak juga gabung dengan sahabat media Indonesia dan dari ujung timur jauh dari Manggare Barat sana provinsi Tenggara Timur ada mas sumardi ini anak muda hebat dari Manggare Barat dengan peci hitamnya saya sapa dulu iya romo budi sehat mas sumardi sehat alhamdulillah ini satu jawab alhamdulillah semua kalau romo budi jawab alhamdulillah bagus juga gitu nanti mas sumardi jawab puji Tuhan itu boleh juga iya say ini kita 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 bersaring berbagi sebenarnya romo dan mas sumardi ya sahabat media Indonesia ini luar biasa sekali kita memang tadi di awal saya sampaikan ketika kita bicara toleransi ketika kita bicara pluralisme di Indonesia saya teman-teman sahabat media Indonesia sedang berada bersama dua orang yang saya anggap sebagai inspirasi begitu ya buat kita di masyarakat mungkin sebelum saya ke romo budi saya mau dengar dulu cerita yang paling jauh nih di di Nusa Tenggara Timur sana ini bersama mas sumardi mas sumardi gimana tapi puasa sampai hari ke berapa ini hari ke enam lancar mas sumardi salam lancar lancar oke baik-baik ya luar biasa ya jadi kita memang pengen dengar cerita begitu ini kan anggapan banyak orang bicara tentang toleransi kenapa tadi saya sampaikan biar orang juga tahu gitu rupanya di NTT teman-teman muslim itu ada bahkan diberi ruang sangat luar biasa dan bagaimana mereka berdinamika begitu teman-teman muslim di sana dengan kultur masyarakat yang memang mayoritas sebenarnya pemeluk Kristen begitu saya langsung saja to the point ke bicara soal itu mungkin mas sumardi bisa bercerita begitu di di dalam kehidupan berdinamikanya di sana seperti apa boleh mas sumardi silahkan ya terima kasih Pak Thomas jadi memang desa siru adalah salah satu desa yang secara kependudukan itu mayoritas muslim gitu ya kemudian desa siru ini berada di kecamatan lembor Kabupaten Manggara Barat Nusa Tenggara Timur jadi kita penamanya selama ini hidup berdampingan dengan saudara kami dari katolik karena dari desa kami itu mayoritas muslim kemudian tetangga-tetangga desa kami itu itu mayoritas keluarga-keluarga dari katolik jadi kami hidup berdampingan bahkan kami punya adik gium yang mengatakan bahwa ikatan keluarga ikatan keluarga itu jauh lebih kuat daripada ikatan ideologis jadi kalau misalnya ketika idul fitri keluarga yang katolik itu datang selatuh rahim ke rumah kita yang muslim pun sebaliknya ketika natal keluarga muslim pun datang rahim ke keluarga yang katolik jadi sekiranya kami hidup ini cukup bagus tidak ada tekanan dari mana-mana karena kami minoritas jadi kehidupan sosial keagamaan juga berjalan yang lancar tidak ada perbedaan itu bukan sesuatu yang untuk kemudian dibenturkan tapi perbedaan itu merupakan rahmat dari Tuhan yang dianugerahkan untuk kita khususnya untuk bangsa Indonesia memang ini indah nih bang Sumardi ngomongnya begitu kita rahmat ini kita anugerah perbedaan segala macam gitu tapi pengen denger asli dalam kontak sehari-hari begitu artinya kekayaan apa sih yang membuat kemudian teman-teman merasa sebenarnya gak ada problem gitu ketika kita bicara tentang you agama apa saya agama apa itu dinamika dalam kehidupan sehari-hari apalagi Mas Sumardi ini kan saya tahu kepala desa gitu ya nah sebagai seorang kepala desa sebagai seorang pemimpin warga disitu itu mengelolanya itu bagaimana gitu itu pengen tahu juga kita ya pertama secara ini jumlah penduduk kita itu yang muslim itu 92% kemudian yang keluarga yang katolik kita sekitar 8% dalam mengelola ini sebetulnya kita tidak membedakan tidak membeda-bedakan antara agama A dan agama B sama kita perlakuan kita sama kepada semua masyarakat yang ada misalnya soal bantuan yang saya kanan BLT soal kita pembagiannya kita rata tidak melihat faktor apakah dia ini agama muslim atau agama katolik kalau dia warga kita masyarakat kita kita layani kita ayomi untuk hidup perdampingan dan saya kira ini apa namanya kita lakukan secara turun-temurun khususnya yang ada di desa siru tidak ada perbedaan perlakuan bahkan dulu ketika ada masa jabatan kepala desa sebelum saya sudah berakhir kemudian keluarga muslim di desa saya memberikan kepercayaan kepada keluarga katolik untuk menjadi penjabat kepala desa sementara sebelum pemilihan kepala desa jadi ada guru agama disini namanya Anton Mengsen kita beri dia kepercayaan untuk memimpin desa sebelum pemilihan kepala desa berlangsung jadi kita sangat toleran kemudian untuk menentukan pilihan itu melalui musawarah dan mempakat bersama masyarakat bersama cokong masyarakat bersama cokong jadi kita beri dia kepercayaan untuk memimpin kurang lebih satu tahun lah apa namanya masa transisi sebelum pemilihan kepala desa jadi kita beri kepercayaan kepada keluarga kita dari yang katolik dan saya kira ketika beliau memimpin juga itu pun dia mengayomi semua tidak melihat apakah si agama katolik atau agama muslim semua dia mengayomi melindungi masyarakat yang ada di desa siru dan sebetulnya tangga-tangga desa kami pun semuanya memiliki katolik tidak ada gangguan tidak ada benturan sosial karena faktor ideologis itu alhamdulillah sampai selama ini tidak itu tidak ada tidak terjadi jadi kami sehidup harmonis kepada kami juga ada yang katolik pun sebaliknya keluarga yang katolik juga ada yang muslim bahkan misalnya kalau soal pernikahan itu ada dua anak muda nih mau nikah misalnya beda agama tinggal mereka kalau mereka memilih keikut muslim yang katolik biasanya tidak tidak berontak pun sebaliknya ada juga yang misalnya yang muslim pindah agama ke katolik karena mau nikah misalnya dan dia lebih milih ke agama calon istrinya misalnya ya bagi kita tidak jadi soal karena tidak menjadi pilihannya dan dia sudah dewasa untuk menentukan pilihannya gitu kan dan itu tidak menjadi soal bahkan dulu pernah ada saya punya keluarga yang katolik itu saudara dari bapak itu nikah di gereja kami datang oke ya 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 ini menarik ya cerita dari nunjau dari desa siru ini jadi ini kalau di Jakarta kan nikah beda agama itu udah heboh banget berita terakhir itu kan Mas Umardi kan kita ketahui semua jadi ini kadang-kadang memang ada ada gap juga begitu nah ini nanti saya tahan dulu pertanyaannya saya coba ke Romo Budi dulu gitu jadi ya sahabat media Indonesia senang sekali jadi kalau saya bisa berdialog langsung dalam Instagram live dengan Romo Budi ini ini Romo Budi sudah potong rambut juga rupanya ya ini kalau mungkin beberapa kali ada teman-teman atau sahabat media Indonesia yang melihat penampilan beliau ini kan ya memang beliau imam katolik di Ikus Kumanagung Semarang tapi beliau juga seorang seniman beliau seorang pengajar juga beliau bisa didekati juga dari sisi Buddha ini luar biasa nih talenta dari Romo Budi ini kita pengen dengar juga jadi saya banyak sekali mengikuti terutama ya ada beberapa pikiran dari Romo Budi tetapi saya lebih excited pengen dengar gitu cerita dari Romo Budi bergelut dengan urusan pluralisme toleransi ini kan banyak sekali kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang Romo lakukan boleh diceritain dulu gak mau artinya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang Romo lakukan dalam konteks kegiatan toleransi ini gitu silahkan iya terima kasih Pak Thomas dan juga Mas Marty yang nonjauh di sana juga para sahabat media Indonesia pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan amin kita yang beragama katolik sudah hampir selesai oh iya oh iya kita ini bersyukur kita lagi terpaksa-puasa juga juga ya prafaskah kita bersyukur karena bangsa kita disucikan pada hari-hari ini oleh puasa dari dua agama besar ya Islam sudah mulai dan kemudian katolik itu hampir selesai di depan itu selesai tanggal 15 kita puncaknya nah bagi saya ini menarik penyelenggaraan Tuhan yang maha esah sesuai dengan sila pertama Pancasila tentu saja dan malam ini kita dipertemukan dalam konteks itu ya toleransi saat ini kita hayati dengan adanya dua model puasa satu dari model katolik dan satu dari model Islam nah saya sendiri setiap bulan Ramadan sejak kecil di kampung halaman saya di Desa Belirjo Kecamatan Baturutno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah itu sudah menghayati toleransi sedemikian indahnya di bulan Ramadan saya sebagai anak itu selalu berkeliling di dini hari dengan kentongan bersama teman-teman membangunkan sahabat-sahabat yang sedang berpuasa untuk mempersiapkan sahur wow indah sambil muka kentongan itu ya takdok takdum takdok takdok takdum sahur takdok takdum itu suka cita jadi dan itu dilakukan oleh anak-anak yang tidak hanya beragama Islam saya sebagai katolik kemudian nanti di puncaknya di bulan Ramadan dengan kemenangan di Idul Fitri malam takbir di desa itu kan biasanya jalan kaki nah kita ikut diling nah kebetulan suara saya bagus nah ada kesempatan itu memimpin juga sampai suatu kali saya tergoda mau jadi mualah oke menarik ceritanya aku di malam takbir diberi kesempatan sementara di gereja gak pernah disuruh solis nih itu pergumulan sebagai anak tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata kita memang dipanggil untuk saling menghormati saling menghargai dan mereka tahu mereka tahu sejak kecil saya mau jadi romo mereka tahu jadi mereka sudah tahu bahwa mas Budi ini mau jadi romo entah bagaimana caranya kalau ditanya seperti itu nah di bulan ramadhan menjadi bulan yang indah hidrul fitri menjadi bulan yang indah kita ini silaturahmi dari rumah ke rumah mas oke tanpa pandang bulu apapun agamanya ya di kampung kami keluarga katolik mempersiapkan makanan-makanan kecil untuk menyebut para tamu kami berkeliling kami mengatakan selamat hari raya itu fitri semoga semua kesalahanku diampuni saya mohon maaf dan kita sambil berlutut di hadapan yang tua lalu yang tua itu mengatakan ya nak kita sama-sama punya kelemahan meskipun kita beda kita tetap berhukum dan nanti kalau kita mati sama-sama masuk surga kalimat-kalimat itu yang indah dan itu Pak Thomas saya hayati di kemudian hari setelah saya menjadi romo sejak 2008 saya mendapat mandat menjadi pelayan sebagai ketua komisi hubungan antara agama dan kepercayaan keuskupan agung semarang dan sampai sekarang pengalaman masa kecil itu pengalaman masa kecil itu kemudian terekspolasikan jadi menjadi pengalaman yang tidak hanya lahir dari kedalaman yang spontan yang alamiah tetapi kemudian menjadi sesuatu yang institusional karena saya bagaimanapun juga romo dan bahkan saya mengajak Bapak Osko pada hari raya lebaran pas sholat id itu kita selalu silaturahmi ke masjid agung kemudian ke pejabat-pejabat yang beragama Islam lalu ke pondok-pondok pesantren itu dari pagi jam 5 sudah berangkat sampai nanti sampai rumah jam 7 malam wah itu keren oke oke jadi disitulah disitulah pengalaman toleransi itu konkret melalui silaturahmi dan bersama dengan rekan-rekan muda di Semarang khususnya selama kurang lebih 18 tahun terakhir setiap bulan Ramadan kita selalu bersama-sama bagi takjil untuk anak-anak jalanan untuk mereka yang wafah seperti itu lalu salah satu hal yang unik memang sejak Ibu Sinta Nurian Wahid sebagai Ibu Negara waktu Gusto masih Presiden saya selalu diminta oleh Ibu Sinta menjadi Tuan Rumah ketika beliau rawuh untuk program sahur keliling sahur keliling jadi itu persiapannya dari pagi sampai pagi kita gak tidur untuk menyambut Ibu dan mengumpulkan para sahabat yang duafa para sahabat lintas agama itu berjalan dengan baik ya meskipun pernah suatu kali ada kerikil yang menghalangi tapi semua kita hadapi dengan senyum dengan rukun dengan kasih itu pengalaman-pengalaman konkret dari kecil sampai menjadi Romo sampai hari ini bahkan setelah pensiun setelah pensiun sebagai ketua Komisi Aka 11 tahun saya melayani itu rajutan silaturahmi terus berjalan gak putus ya di luar ya di luar bulan Ramadan jadi kawan-kawan datang pastoranku sudah menjadi rumah teman-teman Gusturian teman-teman persaudaraan lintas agama mahasiswa-mahasiswi Uwin Wali Songo itu kalau dengan pasturan saya dari di katedral di tamah emas di kebun dalem di ungaran sekarang di unika sudah menonton itu sudah menjadi seperti rumah sendiri mereka sholat di ruang doa saya bayangin wah sampai ke situ ya oke oke ini 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 ceritanya kayaknya pengalamannya luar biasa ini mas sumardi juga tadi luar biasa saya kalau dengar cerita dari rogo budi cerita dari mas sumardi rasanya kayaknya udah selesai gitu kita ngomong toleransi semuanya rasanya tadi ceritanya itu itulah kira-kira situasi yang kita harapkan sebenarnya kalau kita tidak lagi bicara perbedaan tetapi kita bicara ya dengan hal-hal kecil tadi dan saya pikir itu nyata sekali apa yang baik romo budi yang dilakukan di ismarang yang dilakukan oleh mas sumardi nah mungkin saya ke mas sumardi ini kan anak muda tentu dengan era yang kita bicara sekarang itu sangat terbuka apa yang terjadi di belahan dunia bisa begitu cepat juga nyampe mau di ujung di NTT sana di desa sana apalagi mas sumardi ini seorang kepala desa yang saya tahu sangat melek teknologi tentu keterbukaan akses informasi itu saya pikir sangat cepat nah pertanyaan saya mas sumardi untuk mengelola informasi informasi yang masuk mungkin memang ketika mas sumardi berada di tengah-tengah masyarakat cerita-cerita tadi itu seperti itu betul-betul ada begitu ya yang sudah dibangun bahkan sejak lama tetapi ada cerita-cerita mungkin informasi-informasi dari tempat lain yang masuk yang mungkin ikut mempengaruhi situasi kebatinan bagaimana mengelola informasi-informasi yang masuk itu begitu sehingga kemudian tidak mengacaukan atau tidak mengganggu begitu keharmonisan kedamaian yang memang selama ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat bagaimana mas Merny kalau misalnya dalam konteks desa kita kan punya kelembagaan adat disitu tempat berkumpulnya orang-orang tua yang menjadi tempat kita untuk semacam minta nasihat kemudian kalau misalnya ada pikiran dari luar yang bisa merenggangkan suasana kebatinan masyarakat pola yang kita lakukan adalah kita duduk bersama kita undang semua orang tua lembaga adat itu sebagai orang tua kita yang kita percaya kemudian menangkal hal-hal yang membuat desa itu masuk pemikiran-pemikiran yang intoleransi jadi kita tangkal bersama bersama orang tua membuatkan anak-anak muda sehingga hal-hal yang kita tidak harapkan itu cukup sulit untuk masuk ke desa bersama soal-soal intoleransi tadi menarik ceritanya Romo juga sebenarnya dulu saya pernah 2 tahun sekolah di SD itu SD Katolik Pak Romo jadi saya SD di apa namanya di SDK Sekolah Dasar Katolik bersama orang tua dari mama saya jadi selama 3 tahun 3 tahun disitu disitu saat itu belum ada guru agama Islam jadi ketika pelajaran agama Katolik kami dengar aja jadi rame-rame nyanyi gitu bersama apa namanya rohani gitu bersama teman-teman yang lain namun ketika saya sudah kelas 3 SD nah orang tua saya kemudian pindahkan saya ke sekolah apa namanya ke kampungnya gitu ke desa Siru jadi sebelumnya saya 2-3 tahun SD itu di desa tetangga gitu di kampung dari orang tua dari ibu saya gitu jadi saya pelaman untuk apa namanya hidup bersama damun dari SD itu sudah hampir sama lah dengan rame-rame gitu bagaimana pergumulan kita dengan apa namanya keluarga-keluarga kita yang blogi itu berbeda saya selalu percaya bahwa Indonesia ini dapatkan bersama untuk identitas yang berbeda-beda gitu kan jadi perbedaan adalah rahmat nah perbedaan untuk rahmat ini harus dirawat dijaga bersama sehingga tidak terjadi apa namanya konflik di masyarakat yang bisa disebabkan oleh faktor ideologis gitu jadi saya kira apa namanya kita harus jagalah jangan sampai ini terjadi dan alhamdulillah kami di desa siru yang minoritas ini yang di apiti oleh desa-desa yang mayoritas keluarga katolik kami merasa terayumi tidak ada hal kami merasa terpikirkan termarjinalkan dan lain sebagainya kami duduk bersama apapun persoalan yang ada kami harus selesaikan secara bersama kemudian juga ada namanya SKB Forum Berhukuran Antara Umat Beragama sebagai tempat berkumpul para ulama para romo untuk membicarakan soal-soal toleransi kebersamaan itu disini ada di level SKB Forum Berhukuran Antara Umat Beragama kumpulnya para 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 ustad ketika ada konflik di bawah misalnya mereka turun ke masyarakat bersama kami di desa dan juga menggandeng orang-orang tua di desa yang punya pengaruh sehingga masyarakat bisa setidaknya bisa menangkal isu-isu yang membuat toleransi kita renggang saya kira ini pengalaman-pengalaman yang pernah kita di desa senang senang ini masyarakat warga desa siru ini punya kepala desa seperti Mas Sumardi ini kelihatan agak happy santai anak muda yang pemikirannya sudah visioner ini luar biasa ini cerita Romo Budi juga tadi itu bagaimanapun menyentuh ini sahabat media Indonesia yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini teman Romo Budi teman Mas Sumardi kalau dari cerita Romo Budi tadi kok kayak enteng begitu ya bangun silaturahmi mungkin karena emang dibangun gitu kulturnya dari kecil tapi mau ada yang susah juga hanya untuk sekedar gini nyebrang dikit hanya untuk mau nyapa tetangga kiri kanan dia udah tahu berbeda udah tetangga mungkin karena lihat agamanya berbeda mau tegur aja susah gitu nah ini kan ada juga cerita-cerita seperti itu tapi kalau cerita dari Romo Budi tadi kok kayak enteng gitu itu apa rahasianya kalau boleh berbagi gitu dengan teman-teman sahabat media di Indonesia kira-kira iya dari pengalaman yang saya syukuri alhamdulillah saya dari kecil mengalami komunitas yang sangat inklusif ya dari desa seperti yang tadi saya sharingkan dan itu membentuk persepsi saya para fikma saya bahwa Islam itu rahmatan lil'alamin banyak sahabat-sahabat saya kiai-kiai habaib habaib ya yang ustad-ustad itu yang sangat Indonesia banget gitu ya sehingga ketika saya dipercaya untuk melayani sebagai ketua komisi hubungan antara agama dan kepercayaan pada waktu itu 11 tahun saya itu masuk dengan sangat mudah jadi dalam membangun silaturahmi itu mengalir begitu saja oke lahir dari pengalaman yang real dan bekal saya adalah paradigma positif ya gereja katolik kan mengajarkan gereja katolik tidak menolak apapun yang baik yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan bahkan mendorong putri-putranya untuk bekerja sama dalam bidang sosial moral bahkan spiritual untuk kesejahteraan untuk bonung komona nah ternyata toleransi itu menjadi modal besar dalam rangka itu sehingga sampai hari ini meskipun saya tidak lagi menjadi ketua komisi hubungan antara agama dan kepercayaan sekarang saya menjadi ketua komisi justice and peace and interview for creation jadi untuk komisi keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan itu pun pada akhirnya warnanya interreligious gitu ya wow oke oke kemana-mana bicara interreligious silaturahmi yang sudah nyambung itu tidak pernah putus itu yang saya syukuri sahabat-sahabat lintas agama dari islam hindu buddha kongrucu penghayat kepercayaan itu menjadi sahabat-sahabat yang bagi saya abadi jadi dalam berbagai macam kesulitan saat buka saat suka mereka kita bersama-sama bergerak ya bahkan pergerakan itu tidak lagi dalam taraf yuk kita membangun kerukunan persaudaraan enggak buah kerukunan dan persaudaraan itu adalah kepedulian bila rasa ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan jangan tanya apa agamanya ini kemanusiaan satu yang harus di ekspresikan dalam keberagaman yang saling menghargai maka disitulah kemudian pengalaman membangun toleransi itu toleransi dalam arti yang sejati dari akar katanya mas Thomas dan mas Mardi toleransi kan dari bahasa latin tolerare artinya saling mengangkat beban bersama oke dan ketika tidak ada beban bersama happy-happy saja kita juga jadi rukunnya itu rukun untuk nanam pohon rukun untuk memperbaiki jembatan yang rusak rukun untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan ini yang kita buat jadi Semarang pada khususnya di Kaus Kepanagung itu termasuk di Jogja Semarang Jawa Tengah sebagian besar yang masuk di lingkup Kaus Kepanagung Semarang jadi betul bahwa kita happy bahkan toleransi sudah melangkah kerana menikmati bersama seni budaya oke nanti nanti budaya itu Romo Budi tahan dulu ini luar biasa tapi saya ada sedikit ini ini sama Mas Mardi juga terutama kalau kita bicara di dalam konteks bagaimana orang tua menderil anaknya kalau kita lihat sharing-sharing dari banyak orang tua cerita ketakutan tadi Romo Budi mengatakan paradigma positif supaya kita enteng aja sebenarnya kita bergaul di tengah masyarakat tapi ada juga Mas Mardi orang tua ngatain anaknya kira-kira begini kira-kira kalau kamu bergaul sama si A si B takut terpengaruh gitu Mas Mardi ada yang meneril begitu yang muslim ngomong ke sono nanti kalau kamu gaul sama temanmu yang di sono nanti kamu terpengaruh sono juga bicaranya kira-kira begitu ini kan fakta cerita-cerita kalau kita bicara dalam konteks pergaulan saya sebelum jawab Mas Mardi dulu boleh sharing kalau memang ini nanti baru ditambahin oleh Rumah Budi Mas Mardi silahkan ya pertama gini Bang ini ya Thomas ya saya kan rumahnya di desa Gorang gitu ya jadi semua disana gitu kan tetangga saya itu ada yang jadi anak-anak itu bebas saja bergaulnya jadi saya juga tidak melarang mereka untuk bergaul atau bermain dengan anak-anak tetangga yang secara keyakinan berbeda dengan saya itu mereka bermain disana dan bahkan mereka masuk ke rumah makan disana pun sebaliknya jadi anak-anak tetangga yang katolik ini anak-anak saya tidak ajak mereka untuk main di dalam rumah saya bermain di di halaman rumah bagi kita bahwa ada tempatnya kita memang untuk kemudian mendidikan anak kita tentang keyakinan kita ada tempatnya memang kita beri mereka kebebasan untuk kemudian bergaul dengan siapa saja tidak memandang agamanya gitu kan pada saat terdendir kita memberikan pencerahan memberikan apa namanya pendidikan agama moral agama kepada anak-anak kita tapi pada saat tertentu juga kita memberikan mereka kebebasan untuk bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agamanya gitu kan itu yang praktek yang kita lakukan kebetulan tetangga rumah saya itu ada yang keluarganya jadi anak-anak itu bebas saja mereka bermain ada yang anak saya main ke rumahnya yang mereka pun anak-anak tetangga saya juga main ke rumah saya gitu di halaman halaman pun mereka main sama dan saya kira kita tidak ada penekan tidak boleh bergaul dengan ini loh anak-anak keluarga yang katolik itu tidak boleh bergaul dengan mereka itu kita kasih mereka kebebasan dan saya kira praktek semacam ini tidak hanya terjadi misalnya di pengalaman pribadi tapi juga praktek-praktek ini dilakukan oleh hampir semua apa namanya masyarakat yang ada di kabupaten saya sejauh yang saya lihat misalnya kan disini ada desa yang agamanya disitu ada katolik ada muslim ada juga misalnya desa itu semuanya katolik tapi biasanya kalau misalnya di desa itu campur ada keluarga katolik ada keluarga muslim toleransinya justru semakin semakin kuat karena saling menjaga hal-hal yang membuat toleransi itu bisa renggang jenikan pun ketika misalnya ada acara acara kuat ada acara hitanan misalnya kita bisa mengundang keluarga katolik untuk berpartisipasi misalnya untuk ibu-ibu katakanlah masak di dapur itu biasa disini ada hajatan menikah keluarga katolik datang yang muslim ibu-ibunya masak di belakang masak untuk persiapan acara pun sebaliknya ketika ada keluarga muslim kepada keluarga katolik yang mau buat hajatan dia undang tetangga-tetangganya yang muslim untuk kemudian mengurus masak di dapur itu sesuatu yang lumrah yang saya amati baik ini didengarkan oleh orang-orang tua kira-kira yang disampaikan oleh mas Sumardi tahan dulu mas Sumardi saya keromu budi dulu tadi dengan orang tua-orang tua yang mendirian anaknya seperti itu gimana tuh iya bagus jadi kuntinya kan di pendidikan mas Thomas oke jadi sejak kecil kan kami saya sekeluarga keluarga katolik saya enam bersaudara saya anak sulun ayah ibu saya itu tidak pernah nyekoi kami dengan fanatisme sempit jadi pergaulan kita gak pernah dibatasi faktanya ya saya boleh berkeliling mukul kentongan di dini hari sebagai anak tidak takut terpengaruh meskipun pada dasarnya ada pergumulan sebagai anak tetapi ternyatanya tidak sampai terjadi dan hal yang sama sebetulnya sekarang ini pendidikan itu pendidikan karakter anak bahwa bangsa kita ini DNA-nya adalah rukun kita ini bersaudara itu penting ditanamkan oleh orang tua jadi tidak perlu khawatir saya pernah memang ditanya ini ketika saya menjadi misionaris di Sumatera jadi saya pernah di Pematang Siantar itu ada anak kecil ikut main sepak bola waktu masuk lapangan itu tiba-tiba dia bikin manda salib kan bikin manda salib lalu saya tanya eh Uco aduh agamamu apa kamu kan Islam dia bilang ini kan simbol sepak bola katanya jadi tanda salib itu simbol sepak bola rupanya itu korban nonton TV dia sering nonton televisi nonton sepak bola pemain-pemain sepak bola bikin tanda salib lalu mempengaruhi dia tapi bukan karena mau jadi katolik ya itu sekadar spontanitas saja nah ketika pendidikan itu diarahkan kepada keterbukaan kerukunan oh indah sekali indah sekali dan itu saya ngalami sendiri ya di kampung saya sampai hari ini mas Thomas dan mas Marty saya sebagai romo kalau saya ada acara di rumah ibadah katolik itu bapak-bapak di kampung kami ibu-ibu tidak hanya membantu di dapur ikut ibadahnya sehingga jadwal ibadah itu harus saya buat bakto isa jadi mereka selesai isa baru datang ke rumah ikut dari awal sampai akhir suatu kali saya tinggal suatu kali saya tinggal saya mulai duluan saya dimarahi dianggap saya tidak menghargai mereka jadi ini kan sesuatu yang sangat mendalam gitu ya ketika pendidikan itu masuk ke dalam hati kita mempengaruhi hidup kita sampai sepuh pun mereka masih mengayati itu pernah ada pengalaman negatif ada 1-2 orang pendatang mempengaruhi tapi mereka tidak berubah sampai hari ini bisa dibayangkan usia saya 54 tahun jadi saya di SD sampai SMP SMA SMP saya masih di kampung kemudian saya jadi pastor 96 25 tahun yang lalu setiap kali saya pulang ada acara syukuran di rumah dengan Misa secara katolik bapak-bapak ibu-ibu warga kampung yang bergama Islam mereka marah kalau saya tinggal nah ini sesuatu banget marah bukan karena mau dikatolikan marah karena ditinggal di badak hebat-hebat itu udah persaudaraannya itu udah luar biasa udah gak pikir lagi ini tingkatnya udah tingkat dewa semua ini kayaknya tapi gini ini kan cerita-cerita positif seperti yang terdapatkan oleh Mas Barbie Romo Budi ini gitu ya pernah gak apalagi kalau kayak kasus Romo Budi misalnya sudah katolik Romo pula masuk ke sebuah komunitas begitu pernah gak gitu kira-kira ya disampaikan provokasi tertentu mungkin mengalami penolakan dalam arti tertentu bicara soal ah mungkin nanti dia bawa agama segala macam pernah gak punya pengalaman seperti itu Alhamdulillah saya belum pernah mengalami itu saya datang ke pondok pesantren saya kemudian rumah-rumah yang sudah rata tanah itu sekarang dibangun lagi oleh Pemkot menjadi pemukiman yang cindah untuk mereka tanpa ada kekhawatiran mereka datang ke pasturan tanpa khawatir mereka bahkan pernah ini mahasiswa-mahasiswi itu datang malam natal ke tempat saya tugas di satu paroki aku pikir mau menjaga keamanan kan ternyata tidak mereka itu minta tempat karena apa mereka mahasiswa-mahasiswi perbandingan agama-agama mereka bilang kami gak mau hanya teori kami mau melihat dari dekat ibadah malam natal itu kayak apa sih ikut dari awal sampai akhir meskipun kemudian mereka dimarahi oleh oknum-oknum di institusinya tapi ini kan indah dan ketika mereka ditegur tidak selesai pada tahap berikutnya lebih banyak lagi mereka datang untuk belajar dari dekat bukannya berhenti tetapi justru malah tambah banyak dan sampai hari ini kedekatan itu tidak pernah membuat kita saling mempengaruhi mereka takut jadi katolik saya takut jadi mu'alaf itu gak ada karena apa kita yakin beragama itu kan pilihan memilih satu iman itu kan pilihan gak bisa dipaksakan saya juga bilang kalau ada orang datang mau jadi katolik eh memang berani kamu jadi katolik pelajaran dulu satu tahun belum belum lulus nah diuji sama kalau kita mau jadi mu'alaf pun sekarang dengan persiapan ada pendampingan ya oleh istri tertentu supaya apa supaya kita kalau jadi mu'alaf ya jadi mu'alaf yang baik bukan menjelek-jelekkan asalnya jadi murtadin juga menjadi murtadin yang baik tidak jelek-jelekkan agama yang dulu itu yang penting gitu ini keren ini keren Mas Mardi ini Roma Budi sudah membuka tadi begitu ya langsung ini kan kalau kita bicara konteks besar Indonesia tadi ada cerita menarik dari Semarang cerita menarik dari Desa Siru dari Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur tetapi rasa-rasanya ketika kita bicara di media sosial hari ini ruang yang memang entah berantah begitu sensitifnya ketika kita bicara agama sedikit-sedikit malah bicara ujaran kebencian dan segala macam itu bersiweran gitu di media sosial ini rasanya yang tadi diceritain oleh Mas Mardi diceritain oleh Roma Budi agak ada kesenjangan jauh begitu dengan apa yang sebenarnya memang sedang dibangun onerasinya oleh entah kelompok dari mana saya juga tidak tahu tetapi apa sebenarnya yang yang terjadi begitu dengan bangsa kita kalau kita boleh bicara dalam konteks yang besar dengan semua cerita-cerita tadi itu gak tercermin begitu Mas Mardi dulu baru mungkin ke Roma Budi pertama ini soal cara pandang kita terhadap ini terhadap keyakinan orang lain ini kan soal misalnya kedangkalan pemahaman agama mungkin ya membaca literatur keagaman hanya sekitar lalu kemudian mengklaim sana-sini bahwa ini yang benar yang salah gitu kan mempelajari agama harus komprehensif harus komprehensif kemudian apa namanya kita mempelajari agama dalam kehidupan sehari-hari itu harus apa namanya komprehensif dan tidak hanya membaca teks-teks keagaman hanya sepintas dan apa namanya teks keagaman harus dibaca secara utuh sehingga pemahaman agama kita soal misalnya bagaimana hidup bermasyarakat toleransi dan lain sebagainya itu utuh gitu kan dan saya kira semua agama tentu mengajarkan bagaimana hidup toleransi hidup bersama hidup berdampingan tidak ada agama yang mengajarkan untuk membenci satu dengan yang lainnya dan semua agama saya berperyakinan pasti mengajarkan hal-hal yang positif sehingga terbangunlah kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat jadi kesolehan itu sebetulnya kesolehan pribadi ini harapan kita dia akan membentuk menjadi kesolehan sosial ya kan jadi kesolehan diri ketika banyak orang-orang yang soleh maka itu akan membentuk sebuah komunitas yang juga soleh kebaikan diri ini harus terintegrasi menjadi kebaikan kolektif menjadi kebaikan banyak orang dan ini pemahaman seperti ini akan muncul kalau misalnya kita mempelajari agama ini tidak sepotong-sepotong tidak komprehensif tidak utuh sehingga keluarnya pun juga akan seperti itu sepotong-sepotong tidak memahami agama secara saya akan seperti itu Pak dari Romo Budi bagaimana Iruk-pikuk aduh luar biasa media sosial kita hari-hari ini gimana saya pertama pendapat dengan Mas Marty pemahaman yang terbatas sepotong-sepotong lalu kemudian pemahaman yang seperti itu dipakai untuk menyerang media sosial sekarang ini memang memprihatinkan ya saling menyerang itu tidak mencerminkan identitas agama masing-masing bagi saya Islam itu kan rahmatan lil'alamin maka kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam menyerang saya misalnya ya saya ini benar-benar Islam gak ya ini jangan-jangan malah menodai keislaman yang saya pelajari yang saya mengerti dan merusak ya paradigma sahabat-sahabat saya jauh lebih banyak yang baik tapi kemudian saya punya pemikiran begini objektif kebenaran itu lebih banyak sahabat-sahabatku yang jauh lebih inklusif dan membawa damai mulai dari ulama saya bersahabat dengan Gusmos dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dengan Gus Muafrik dengan Gus Yahya dengan Gus Mitfah jadi kurang apa lagi dengan Bante Panyavaro dengan Bante Catamano dengan Bante Tamasubu dengan Kohanditjo dari Konghucu dengan kawan-kawan hidu semua bersahabat maka medsos ini saya curiga mas Thomas ya apa medsos itu kan mencari viral dan semakin viral semakin banyak income kan akhirnya sebetulnya ujung-ujungnya duit dan itu menyedihkan jumlahnya sebenarnya sedikit tapi mungkin berisik gitu mau kira-kiranya iya begini saya pinjam istilahnya Gus Mitfah itu seperti cabai rawit cabai rawit itu kan kecil tapi bikin perut mules dengan cabai-cabai yang gede itu gak pedes tapi neck up memberikan keindahan jadi sedikit sedikit tetapi ini memang bisa betul-betul membuat kita tergelincir kerikil itu kan membuat kita mudah kepleset maka tugas kita media media mainstream itu bagaimana tetap membawa keseimbangan ini bahwa DNA kita ini rukun itu gak bisa dibantah mau diadu domba kayak apapun kita itu gak mempan kita dijajah 320 tahun oleh Belanda 3 tahun oleh Jepang gak bisa kita dipecah belah karena DNA kita rukun sekarang ini tugas kita untuk mewartakan kerukunan di tengah-tengah arus itu saya mengatakan begini negeri kita itu laksana samudera luas yang dalam dengan kekayaan yang melimpah ada mutiara semakin dalam kita menyelam ada kekayaan kekayaan nabati hewani yang begitu melimpah di lautan itu sayangnya kita kadang-kadang dan seringkali hanya tergoda oleh debur ombak yang meledak 5 tahunan karena politik dan belakang ini karena mesos yang cari duit siap siap oke 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 ini menarik ini ada beberapa catatan-catatan positif dari mas mardi dari romo budi ini sebagai closing statement kalau boleh saya minta ke 2 sahabat media indonesia ya saya ingatkan lagi ya mungkin baru teman-teman sahabat media indonesia yang baru bergabung jadi kita sedang berbicara sebenarnya ini sharing session di bulan ramadhan kita bicara tentang toleransi itu bukan hanya sekedar kata tapi terutama perbuatan sebenarnya orang latah bicara ya kita toleran kita toleran kita bicara pluralisme menghargapi ragaman tapi sebenarnya di dalam laku dan perbuatan kita itu jauh sekali tapi dengan sharing apa yang disampaikan oleh mas umardi tadi dari romo budi rasanya untuk berbuat untuk bertindak dan berlaku toleran itu kok enteng gitu ya kalau dengar dengar ceritanya gitu nah tadi romo budi sebelum saya lupa tadi menyinggung soal di aspek budaya berkesenian dan segala macam ini bisa di sharing kan ceritanya ini kan romo budi juga memang cukup banyak track record atau pengalaman-pengalaman di dalam kegiatan seni dan budaya begitu itu gimana dinamika yang ada di sana ya pengalaman saya kebudayaan kesenian itu kan menjadi pintu masuk untuk membangun kerugunan bahkan ketika kebudayaan dan kesenian itu punya quote-unquote label spiritualitas religiositas tertentu ya ada musik islami ada lagu-lagu kristiani ada tarian-tarian yang mengekspresikan budaya agama hindu misalnya atau dengan meditasi dalam konteks budis dan akong hucu nah itu menjadi kekayaan nah selama ini kami menjadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun kerugunan bahkan selama saya melayani sebagai ketua komisi HAK 11 tahun pada waktu itu selalu ada yang namanya serawung budaya jadi setiap agama hadir dengan ekspresinya sesuai dengan agamanya saya bermain musik dengan lagu kristiani tapi berkolaborasi dengan penari sufi dari panggap pesantren al-islam misalnya seperti itu jadi ini biasa yang kita lakukan dan itu menjadi keindahan di Solo di Jogja di Muntilan di Semarang yang paling banyak memang saya melakukan di Semarang jadi gelar budaya dengan perspektif interreligious itu kita buat rutin dan ini mengumpulkan ini mempersatukan tidak ada perpecahan ketika kita menikmati kesenian dan kebudayaan secara bersama bahkan ketika kesenian kebudayaan itu bernuansa islami mitanya di Semarang itu ada tarian nadra tarian nadra ini tarian yang hampir punah tapi kemudian saya angkat saya ajak untuk gular budaya di alun-alun dilihat orang banyak saya bawa ke kota Semarang dan indah itu tarian silaturahmi sebetulnya hebat seperti itu ada banyak kekayaan budaya warisan leluhur kita yang bisa mempersatukan kita daripada memecah belah oke keren keren mas Mardi ini kalau bicara konteks inisiatif-inisiatif seperti yang tadi teman-teman sudah cerita sharing yang mungkin disampaikan oleh Roma Budi oleh mas Mardi sendiri nah akan ada inisiatif-inisiatif apa kira-kira yang dibayangkan oleh mas Mardi untuk mengelola sebuah kehidupan beragama terutama dalam rangka mempengaruhi terutama generasi-generasi muda kita mas Mardi saya tadi sepakat dengan Roma Budi yang mengatakan bahwa budaya dan kesenian itu adalah pintu masuk kita untuk apa namanya mempersatukan identitas yang berbeda-beda itu kalau boleh saya tambahkan olahraga juga termasuk pintu masuk kita untuk hidup sama gitu dan biasanya disini kalau misalnya ada pertandingan sepak bola ya gabungannya tanpa melihat identitas gitu jadi ketiga hal ini menurut saya adalah apa namanya budaya kesenian dan olahraga adalah pintu masuk kita untuk memperkuat konsep toleransi yang kita diskusikan ini gitu jadi kalau gabung di tiga hal saya kira orang semua akan tidak melihat ini agamanya apa si B agamanya apa semua bersatu bersama sampai anda tawa di sana dan saya kira praktek-praktek seperti itu saya kira hampir sama lah juga di Nusa Tenggara Timur dan di Manggari Barat ini itu seperti yang Pak Budi sampaikan itu akan membuat toleransi kita semakin semakin kuat kalau kita dalam konteks desa saya misalnya desa saya masih kental dengan budaya-budaya lokal kedaerahan misalnya soal pembagian harta barisan itu masih menggunakan budaya jadi masih belum masyarakat masih pendekatan budaya misalnya budaya kita di Manggarai misalnya perempuan tidak boleh mendapatkan harta barisan kalau konsep Islam kan itu berbeda kan konsep Islam adalah cara-cara pembagian tapi dalam konteks ini misalnya di Manggarai khususnya di desa saya untuk pembagian harta barisan masih pendekatan budaya pun juga misalnya ketika kita melamar anak orang itu masih kita kedepankan soal-soal budaya budaya bahasa daerah kemudian itu juga akan mempersatukan kita jadi konteks budaya lebih termasuk kita untuk memperkuat bahaya diantara wah luar biasa tidak terasa kita obrolannya ini luar biasa ini dari Semarang dari desa Siru di Manggarai Barat jauh sekali tapi akhirnya kita kita bertemu untuk berbicara tema yang saya pikir sangat relevan dengan situasi kita hari-hari ini memang kita pengen mengajak sebenarnya modan Mas Bardi untuk sahabat media Indonesia pengen juga menjadi membawa lingkar pengaruh untuk komunitas mereka masing-masing sebagai penutup boleh saya meminta mungkin komentar penutup dari dua sahabat media Indonesia saya yang hebat-hebat ini saya mulai dari karena tadi di awal oleh Mas Bardi mungkin boleh saya mulai dari Semarang dulu Romo Budi ada titipan pesan untuk sahabat media Indonesia yang mengikuti kita pada malam hari ini dalam diskusi kita silahkan ya terima kasih terima kasih Mas Thomas dan Mas Mardi yang pertama kita kembali sadar bahwa DNA bangsa kita adalah rukun bersaudara Bineka Tunggal Ika dan itu sudah dirumuskan sebagai dasar negara kita melalui Pancasila semua apapun agama dan kepercayaannya mengacu pada ketuhanan yang mahasiswa mewujudkan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab untuk persatuan Indonesia kalau ada masalah duduk bersama mufakat musawarah untuk mufakat mufakat yang benar bukan mufakat kamu ikut pendapatku bukan tapi mufakat yang benar dan ini terjadi dari sepanjang sejarah bangsa kita lalu keadilan sosial terwujud DNA ini harus disadari yang kedua ya saya pribadi memang menggunakan media sosial untuk mewartakan kerukunan kebangsaan keadilan lingkungan persaudaraan itu yang saya buat entah di instagram entah di tiktok entah di youtube konten-konten saya itu meskipun belum laku belum laku belum sampai 10 ribu baru kalau usahabat media Indonesia yang mengikuti nanti setelah ini langsung follow akun instagram yang hebat ini terus mo silahkan IG youtube tiktok itu saya pakai untuk mewartakan kebaikan kerukunan dan saling menghargai sambil saya juga mengingatkan umat saya sendiri tidak latah tidak terpengaruh oleh provokasi yang memecah belak lalu yang terakhir ketiga itu sudah kita wujudkan di Semarang itu kan kota yang sangat bagus menjelang Ramadan ada Dukderan di menjelang hari raya nyepi ada pawai ogoh-ogoh lalu pada hari raya pascah ada karnaval pascah yang diikuti oleh semua masyarakat ini sudah berjalan gara-gara pandemi memang kita terhenti moga-moga setelah pandemi semua itu bisa dipulihkan lagi kembali untuk merajut toleransi kerukunan persaudaraan dan kebangsaan kita itu pesan dan closing saya terima kasih silahkan mas mary closing statement pertama gini dalam pandangan saya bahwa Indonesia ini kan tabung bersama untuk identitas yang berbeda-beda berbeda itu rahmat sampai kalau Romo Budi tadi bahwa ada konsep saya yang mengatakan bahwa rahmatan di alamin konsep misalnya toleransinya harus kita jaga perbedaannya harus kita jaga kita bisa bandingkan misalnya di negara-negara luar gitu ya hanya karena perbedaan cara pantang cara sikap itu juga yang membuat mereka konflik nah saya kita sih berharap bahwa Indonesia ini negara yang besar dengan banyak budayanya banyak agama banyak bahasa dan sebagainya kalau ini tidak terawat tidak terjaga dengan baik makanya ini benih-benih konflik yang akan muncul ke permukaan dan saya kira tugas kita semua sebagai anak bangsa harus menjaga toleransi kemudian beragamanya harus terus dijaga jangan sampai dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang membuat kita pecah belah sebagai bangsa saya kira begitu wah saya happy sekali senang sekali sharingnya Romo Budi Mas Umardi saya tidak menyangkarnya ini banyak kalau bicara di kita itu banyak daging ya begitu obrolan kita pada malam hari ini luar biasa saya sendiri juga akhirnya banyak mendapat inspirasi cerita dari Romo Budi dari cerita dari Mas Mardi ya sahabat media Indonesia jadi jangan lupa juga ya ini dua tokoh kita ini dua sahabat Indonesia ini nanti Romo Budi bisa di follow instagramnya Mas Mardi juga bisa di follow instagramnya biar makin luas begitu lingkar pengaruh yang kira-kira bisa bisa kita bagikan kepada teman-teman sahabat saudara-saudara kita yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini lebih dari itu teman-teman sahabat media Indonesia karena memang kita dibatasi oleh waktu saya berterima kasih sekali atas sharingnya Romo Budi terima kasih sekali Mas Mardi terima kasih banyak juga atas perspektif berbagi pengalamannya semoga bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja yang mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini kalau saya boleh rangkum tadi sedikit tadi ada perspektif positif atau paradigma positif kalau memang kita ingin betul-betul membangun persaudaraan itu dan di atas segala-galanya kalau tadi dari kata Romo Budi DNA bangsa ini itu adalah DNA kerukunan bukan DNA saling membenci bukan DNA pecah belah apalagi yang kita bicara hari ini kita bicara intoleran dan segala macam tadi Mas Mardi juga nih toko muda pemimpin muda dari salah satu desa di Manggarai Barat sana di Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin mengajak juga sahabat media Indonesia dari seluruh Indonesia di seluruh tanah air ya tadi bicara tentang kita menjaga dan merawat bersama keberagaman kita dan juga tadi beliau sampaikan untuk juga tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang memang masuk apalagi dengan era media sosial yang sangat terbuka sekarang ini jadi terima kasih atas kesabarannya teman-teman sahabat media Indonesia selamat untuk ya terus melanjutkan ibadah puasa dan untuk Romo Budi yang masih juga melewati beberapa hari lagi puasa untuk memasuki masa pasca semoga semuanya berjalan lancar dan sahabat media Indonesia terima kasih sampai ketemu lagi di dalam diskusi kita di program-program Jurnalist On Duty selanjutnya selamat malam salam sehat untuk kita semua terima kasih banyak sekali lagi terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya oke salam sehatmu saya tutupmu ya mas mardi thank you terima kasih salam sehat selalu mas Thomas mari mari terima kasihmu yo mardi 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 mardi